Jadi malumi bahwa perempuan yang belum menikah, maka kalau dia disitbah, idinnya dengan dia. Bagaimana kalau perempuan yang belum pernah menikah, ketika disitbah, dia menangis. Menangis itu banyak macam ya, banyak macam menangis. Ibn al-Qayyum di Zadul Ma'ad mengikutkan ada 10 jenis menangis, 10 bentuk apa? Menangis. Dan ini tidak diketahui apa yang diinginkan dia menangis. Apakah dia bergembira, ada yang melamarnya, atau dia bersedih karena dilamar. Jelas ya? Nah ini kalau dalam keadaan seperti ini, ini tidak menggambarkan idin, perlu diperjelasin. Baik. Kalau ditanyakan kembali, kemudian dia tetap diam, maka tidak ada masalah itu menangiskan idin. Tapi kalau dia setelah itu menjelaskan tidak mau, maka ini telah dijelaskan apa maksud dari tangisannya. Selamat menikmati.